Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Semoga semua pemirsa dirahmati Allah SWT Sekarang kita pada kompetensi dasar yang terakhir Yaitu kompetensi dasar yang ke-18 Di kelas 12 ini Yaitu dengan membuat Laporan pemasaran online Laporan ini Biasanya dibuat Oleh satu, manajemen Pemasaran Manajemen pemasaran Yang kedua yaitu Pihak penyedia jasa Jasa pemasaran Atau agensi pemasaran Misalkan apa penyedia jasa Digital marketing agensi Pembuatan website Jasa backlink Jasa search engine optimization Jasa sosial media marketing Dan lain-lain Jadi biasanya ini dibuat oleh satu Laporan pemasaran online ini Manajemen pemasaran Yang kedua adalah penyedia jasa Dalam menerapkan strategi bisnis online Namanya bisnis kita membangun sebuah aset Berarti harus ada yang namanya suatu strategi Atau teknik Supaya apa? Supaya nanti ke depannya Itu sesuai dengan visi dan misi Dalam kita mau berjualan secara online Tentunya dengan apa? Dengan meningkatkan penjualan online Anda Bagaimanapun juga Hal-hal yang berkaitan dengan strategi Memang harus diperhatikan Karena strategi dan penerapannya yang tepat Akan menentukan bagaimana hasil Dari suatu bisnis yang Anda bangun Jadi ini untuk jangka panjang Namanya kita berbisnis online Kita mikirnya adalah jangka panjang Dalam menerapkan strategi Ada beberapa kiat yang harus diperhatikan Sebelum Anda menerapkan strategi bisnis Anda Yang pertama yaitu pertimbangan resiko Masing-masing strategi Jadi setiap strategi itu pasti ada yang namanya resiko Resiko apa? Misalkan dalam kampanye iklan Resikonya boncos Atau misalkan tidak ada sales Misalkan ini resikonya Ini iklannya boncos Dalam arti apa? Dalam arti sudah mengeluarkan budget Kampanye iklan Misalkan 1 juta Tapi tidak ada produk Tidak ada sales Perlu Anda ketahui bahwa Strategi dalam jaringan bisnis online Tersendiri ada beberapa macam strategi Di antaranya diversifikasi bisnis Yaitu strategi menyerang Mengambangkan bisnis Mengembangkan bisnis Kemudian memberikan dampak-dampak Ternyata sehingga benar-benar Harus diperhitungkan sejak awal Jika memang belum saatnya Atau dianggap belum selesai Sebaiknya tidak menerapkan Jenis strategi tertentu Berarti harus dievaluasi Kemudian mempertimbangkan Apa saja yang diperoleh Dalam hal ini apa? Ya mempertimbangkan Kalau kita sudah melakukan kampanye Kita harus mempertimbangkan ini Sales yang masuk Dari berbagai kampanye Pasti menginginkan Suatu dampak yang positif Untuk perkembangan bisnis Anda ke depan Kemudian perhatikan Estimasi dana Dan kemampuan perusahaan Misalkan dalam satu tahun Dana untuk pemasaran Misalkan 5 juta Ini untuk Apa saja ini Misalkan untuk Website Untuk sosmed Ini harus diperhatikan Sesuai dengan kemampuan perusahaan Berarti ini sudah Tingkat manajerial Bagian manajemen pemasaran Itu kira-kira budgetnya Berapa Ya estimasi dananya Ketika apa? Ketika mau Melakukan suatu strategi Pemasaran tertentu Ya misalkan seperti ini Contohnya Strategi pemasaran online Yang ampuh untuk bisnis Bisnis online Kini sudah lagi Sebuah tren asal-asalan Sekedar muncul Karena kepupulan internet Jadi digital marketing Terutama saat ini ya Pemasaran online Digital marketing Itu memang Ya memang saat ini Mau tidak mau Suka tidak suka Ya memang harus Harus ada Ya dalam sebuah Strategi perusahaan Ilmu strategi pemasaran Tidak lagi terbatas Pada bisnis tradisional Tidak hanya Sebatas offline saja Istinya seperti itu Tapi juga Mengarah ke online Untuk saat ini Seperti apa? Seperti harus Selain memiliki toko offline Pun juga harus punya Toko online Kemudian mengafiliasikan Produknya Kemudian harus punya Website hosting sendiri Kemudian harus punya Ini ya Sosmed ini Sudah penting saat ini Kalau dulu tradisional Offline Tapi kalau online Sekarang Ya paling tidak Harus selain punya Toko online Juga harus punya Apa? Selain punya toko offline Juga harus punya Misalkan ini Toko online Ya Mengafiliasikan bisnisnya Kemudian Mempunyai website Dengan domain Dan hosting sendiri Kemudian punya Sosial media Juga Berikut adalah Contoh media Dalam strategi Pemasaran Menggunakan Teknologi informasi Untuk bisnis online Jadi website Jelas Kemudian ini Direktori bisnis Ini penjelasannya Bisa kalian Screenshot Seperti ini Website Resmi perusahaan Ya Company profile Dalam arti ini Dalam mengembangkan Bisnis online Tetapi Harus diingat Jika Anda ingin Teri kemasalahan Dan lebih Sebaiknya Jangan lagi Menggunakan Blog gratisan Jadi Jangan menggunakan Blog gratisan Baik Tidak harus punya Apa? Punya website Hosting Ataupun domain Ingat Kalau blogger Bisa di custom domain Kalau wordpress Ya Self hosting Beli domain Dan hosting Supaya Lebih profesional Kemudian Direktori bisnis Selain website Tidak ada salahnya Mengimpangkan bisnis Anda Di direktori bisnis Baik lokal Maupun internasional Direktori bisnis Merupakan Cara bagus Untuk menjaring Konsumen potensial Yang memiliki Yang memang Membutuhkan Produk Anda Berarti Network Di sini Ya Punya jaringan Kemudian Video online Yang jelas Saat ini Video online Seperti kita Awe Youtube Sudah Selain Youtube Pun meluncurkan Seperti sosial media Ini Semuanya Sudah ada Yang namanya Video ini Selain Youtube Pun Kayak TikTok Kemudian IG Real Facebook IG dan Facebook Real Ini semua Sudah ada Jadi konten Video ini Untuk saat ini Lebih dominan Daripada Konten Gambar Maupun Tulisan Ini Media Sosial Sosial Media Marketing Ini Sangat Diperlukan Juga Seperti apa Ini Selain ini Facebook Twitter Juga ada TikTok Kemudian IG FB Terus Kemudian Ada Lagi Pinterest Link Add-in Ini Dan Masih Banyak Lagi Sosial Media Marketing Ini contoh Studi Kasus Laporan Pemasaran Untuk Produk UMKM Ini Saya Ambil Contoh Saja Misalkan Ini Membuat Website Ini Apabila Bagian Manager Pemasaran Ini Dalam Arti Managerial Manager Pemasaran Untuk Riset Produk UMKM Misalkan Ini Kemudian Membuat Website Seperti Contohnya Ini Dengan Mengoptimasi Ini Dalam Manager Pemasaran Membuat Anggaran Misalkan Ini 5 Juta Mengoptimasi Sebuah Website Seperti Ini Halaman Satu Google Untuk Kata Kunci Keyword Yang Dbd Kemudian Ini Website Kemudian Ini Sosial Medianya Membuat Ini Fundspek Seperti Ini Selain Ini Bisa Ditambah Juga IG Kemudian TikTok Sama Youtube Membuat Fundspek Seperti Ini Kemudian Mengiklankan Mengkampanyekan Iklan Di Facebook Arts IG Arts Dan Kemudian Mempromosikan Produk Marketplace Marketplace Seperti Ini Saat Ini Paling Trend Ini Contohnya Ketika Nanti Kita Sedulah Membuat Laporan Pemasaran Ini Dengan Bagjet Ini 5 Juta Ini Ini Harus Dijelaskan Secara Detail Membuat Semacam Report 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 Misalkan Untuk Websitenya Berapa Kemudian Nanti Jelaskan Dengan Detail Websitenya Membuat Report Laporan Pemasaran Kemudian Untuk Sosmet Kemudian Nanti Kampanye Kosmet Berapa Hari Dijelaskan Dengan Detail Ini Report Untuk Sosmet Ini Nanti Bisa Lihat Di Dashboard Di Dashboard Pengiklan Atau Pengkampanye Ini Kalau Misalkan Ini Pakai Jasa Nanti Bisa Minta Minta Report Ini Minta Report Dari Sebuah Kampanye Yang Sudah Di Iklankan Untuk Website Juga Gitu Nanti Bisa Minta Laporan Laporan Untuk Optimasi Search Engine Optimasi Nanti Bisa Dikasih Report Dikasih Oleh Misalkan Ini Agensi Digital Marketing Misalkan Anda Menggunakan Jasa Jasa Minta Report Nanti Pasti Dikasih Jasa Backlink Misalkan Tidak Hanya Ini Saja Backlink Itu Semasuk Jasa SEO Ini Juga Kemudian Kalau Kita Mengiklankan FBA Minta Minta Agensi Digital Marketing Supaya Diprint Report Kampanye Iklannya Nanti Pasti Dikasih Report Jadi Intinya Ini Ini Untuk Apa Untuk Yang jelas Untuk Laporan Laporan Ke pihak Managerial Kalau Kita Sudah Dalam Satu Tahun Ini Mengeluarkan Budget Misalkan 5 Juta Dalam Membuat Digital Marketing Untuk Produk Misalkan Baik Demikian Penjelasan Saya Mengenai Menerapkan Laporan Pemasaran Online Pada Kompeten Dasar Yang Terakhir Yaitu Kota 18 Terima Kasih Berhatiannya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh